selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau betul terjadi itu apa itu perimpunan kita minta pada pihak berwajib pada pihak yang berkenaan polis kah ataupun pihak di BKK silah pantau silah pantau supaya kita boleh mengelak daripada kejadian tidak dingini itu sebab hari ini saya secara pribadi dari pagi tadi menunggu-nunggu juga mudah-mudahan berita ini tidak jadi sebab kita cinta damai ya kita cinta ke damai negeri kita sudah cukup sakit jangan kita tambah lagi dengan perbalahan-perbalahan yang tidak masuk akal nah itu kalau jadilah satu kita imbau kepada pihak berwajib supaya ambil tindakan yang sewajarnya kedua kepada orang passerby ataupun orang ngam-ngam limpas itu kalau tidak ada kaitan apa-apa meninggu tidak salah lagipun diorang menarik juga diorang ini diorang pakai uniform diorang pakai ikat merah-merah macam ninja turtle kan jadi nampak sangatlah ini bukan tunjuk perasaan ini cuma ikut penyertaan sebenarnya sebab orang yang tunjuk perasaan macam di Indonesia itu diorang pakai baju yang bukan uniform diorang datang secara suka rela ini nampak sangatlah diorang ini diatur kan ya sendiri mengingatlah jadi kalau ada orang ngam-ngam limpas itu mau dengar boleh percaya jangan tepuk tangan silahkan mau ketawa lagi lah saya galakkan sebab kelakar nih tapi tuan-tuan imbauan saya yang ketiga adalah kepada orang yang terlibat penganjur atau pebeserta dialah saya mau tanya tuan-tuan kenapa pilih gaya street hari minggu kan di gaya street kan tempat orang meniaga kesian diorang-diorang mau apa menjual barang-barang yang kamu pergi demo di depan itu bikin apa satu kedua mesej kamu tidak sampai kalau di sana orang-orang itu juga apa kata pergi ke tempat tumpuan tidak payah pergi center point tidak payah pergi pasar besar pergi pasar kraftangan terlalu berisiko apa kata pergi tempat yang ada mercutan dah macam yang ikan todak gitu nah tepi hayat depan segama apa kata kamu bikin demo sana kan pemandangan menarik boleh nampak pulau gaya ada nampak laut kan nah itu yang saya pikirkan kalau betul-betul kamu ini berani kalau betul-betul kamu ini mau mesej kamu sampai kenapa tidak pergi tempat sepatutnya kenapa pergi gaya street sebab dekat balai pulis boleh jadi kan malumlah perimpunan aman aman tapi teriak-teriak kan oke jadi tuan-tuan lain kali saranan saya kalau serius mau tunjuk power mau sampaikan mesej pergi tempat tumpuan pergi tempat yang orang party yang kamu tidak suka itu ada tempat itu senang saya mau cari tempat todak kan nah di tempat todak sana kamu bikin demo tapi saya tidak jamin saya tidak jamin tapi kami yakin kami orang party warisan kalau ada apa-apa jadi sama kamu orang sabah kami tolong kalau ada party kejar kamu kita tolong kita tolong tapi kalau cara kamu tunjuk perasaan cara kamu berhimpun itu memprovokasi membawa isu-isu yang panas kita tidak jamin tuan-tuan ya dan sekarang sekali lagi kalau lah katalah tadi kalau jadi demo kalau lah terjadi konfrontasi konfrontasi di tempat demo itu macam mana agak-agak pihak mana yang akan lari pihak mana yang akan apa kekal di situ saya rasa kita tahu jawapan lah karena dari segi sejarah kita tahu puak yang satu lagi fighter puak yang satu lagi batu-batu api sejak tidak payah saya imbau sejarah mat saleh tuan-tuan tidak payah saya imbau kembali sejarah perjuangan imam marajukin atau siapa terlalu jauh untuk kamu faham cukup sejarah center point sejak lah lama sebelum ada kajian papa sompai itu semua di center point dulu jadi lubuk orang cakap gangster-gangster baru mau up disitulah banyak budak-budak puak krisis berhimpun kan berkumpul hujung minggu sabtu ahad budak sekolah budak lepak budak kutu orang cakap yang mandayak semua ada sana saya tahu saya masih ingat biasanya budak krisis kalau dia masuk itu tempat bukan main saya anak menteri saya anak ketua polis saya anak polis saya anak pegawai diorang bising berteriak sana berteriak sini minta perhatian mengganggu tentera manawam tapi kalau ada fight satu perkataan saya biasa keluar dari mulut diorang kasih setel tadi bukan main tapi kasih setel jadi pada suatu hari tuan-tuan kegemilangan mereka ini berakhir apabila budak-budak unity orang bajau suluk saya sebut ngam-ngam sialah datang pergi center point mula conquer itu tempat sampai sekarang Alhamdulillah tempat itu sudah aman sebab apa dalam minda bajau suluk punya style tidak ada perkataan kasih setel kasih sapsai saya bukan mau tunjuk megah saya bukan mau kata berani berani itu subjektif tuan-tuan siapapun kalau Allah mau beri keberanian memberi rasa gagah anytime tapi kalau Allah mencabut rasa itu dan ganti dengan rasa takut siapapun boleh kena oke jadi tuan-tuan ini iktibar sebab dulu di center point biasalah tuan-tuan kalau ada acara olimpik di center point sana acara-acara seni mempertahankan diri muay thai tomoy mma boxing semua biasa puak-puak juni itu yang menang tapi kalau acara-acara balapan lomba lari lompat pagar lompat jalan raya center point biasa puak resis yang menang diorang yang lari paling laju jadi peringatan saya peringatan saya kepada kawan-kawan puak resis saya sebut ngam-ngam sejalah daripada party star yang selalu bikin demo PSS ini tidak payah kalau Muhyiddin sudah bikin keputusan ikut sejalah sudah takdir kamu sudah kamu punya takdir kawan-kawan mau ikut telunjuk dari Putrajaya ikut sejalah kalau dulu warisan bukan main lagi kamu demo sekarang geliran kamu punya bos besar jangan demo nanti tidak dapat bantuan oke dan satu lagi tadi seperingatan saya lain kali kalau mau betul-betul tunjuk power tidak payah teriak-teriak di kaya street di kaya street itu orang tua-tua saya jual madu jual tanduk rusak tidak payah kasihan diorang pergi cari tempat yang strategik tidak payah pergi pasar kerap tangan tidak payah fix into point terlalu berisiko pergi tempat todak saya jamin ada orang tunggu disana dan saya jamin keselamatan kamu terjaga selagi kamu tidak memprovokasi tapi kalau kamu lebih-lebih kita pun boleh bagi lebih-lebih oke peace boleh bahkan kalau sabahan selamat menikmati selamat menikmati